Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya dimasal faruk dalam channel Bajar dimasal faruk dimasukkan cinta online kali ini melanjutkan video yang semalam ya yang membuat Om Jayan bingung katanya mini server 100 user mana 100 usernya sedangkan yang video yang semalam itu cuma video di mikrotik gabungnya di lot balance nya Oke lanjut seperti ini tampilannya yang semalam ya server ini menggunakan dua buah sumber internet yang pertama ya seperti biasa yang seperti kebanyakan orang pakai saya colok di ether1 ya di ether1 lalu di WLAN 5ghz nya ini WLAN 5ghz saya hubungkan dengan seamless ya seamless gimana cara dapat seamless ya tentunya harus berlangganan WMS baru dapat seamless gitu ya lalu untuk koneksi ini saya gabung saya gabung dengan perbandingan pakai bare connection class shiver ya dengan perbandingan 4 banding 1 artinya yang 5.0 ini ini ke seamless nya dan satunya yang ke ISP1 yang indiham ya tujuannya apa tujuannya adalah agar koneksi yang keluar itu lebih banyak diambil dari seamless Kenapa harus dari seamless karena seamless itu kan unlimited ya unlimited tanpa FOOP gitu ya tapi masalahnya sekarang speednya seamless itu bandwidthnya ya bandwidthnya itu berbanding lurus dengan langganan WMS misalkan kita langganan WMS 20 mbps dan seamless nya itu 20 mbps juga mungkin ada yang berpikir mungkin ada yang berpikir gimana Kak kalau ditangkap pakai dua mikrotik dua alat agar seamless nya bisa menghasilkan 40 artinya 20-20 itu sudah berapa kali saya coba dan hasilnya gagal jadi eh semisalkan WMS bandwidthnya 20 mbps jadi ditangkap seamless nya juga dapatnya 20 mbps saya coba gabung juga seamless dan WMS hasilnya tetap 20 mbps bagi dua 10-10 gitu ya Jadi kan mendingan nangkep seamless nya aja gitu ya Kenapa saya nangkep seamless nya karena WMS itu masih pakai auto login segala macem ya kadang disconnect gitu ya kalau WMS sih eh selama ini lancar-lancar aja sih ya saya merasakan dan untuk WMS di depan anda ini yang saya pakai ini ini sudah suatu nya sudah 100 mbps ini trafiknya untuk yang web seamless ya yang seamless bisa sampai 31 33 gitu ya kadang sampai 40 50 karena memang dia punya 100 mbps Hai ini sudah terkoneksi tanpa putus 25 hari 21 jam 27 menit 40 sekian detik yang termakan di seamless nya sudah sekitar 5,6 tb ya jadi sekitar 5600an giga ya Sedangkan yang ESV1 yang ada VOOP nya baru termakan 1,5 tb jadi sekitar 1500an giga ya seperti ini ini yang makannya yang dimakan yang maksudnya yang dikeluarkan ke jaringan voucheran Oh ya yang sebelah mana ini sebelah kiri saya ini sebenarnya yang sebelah kanan layar atau sebelah kiri saya ini untuk voucherannya ada sekarang 102 user jadi enggak salah kalau kemarin atau semalam saya bilang miniserver 100 user dia memang sampai seratusan user bahkan tadi sampai 110 kayaknya tadi pagi dan sekarang baru ada sini turun lagi jadi 101 user mungkin ada yang lockout dengan trafik outnya yang termakan dari mikrotik gabung load balance sekitar 30an mbps ini kalau sampai full itu kadang sampai 50 padahal limit ke usernya limit ke pelanggannya adalah dua mbps di bars bars limit ke tiga mbps jadi speednya antara dua sampai tiga dua sampai dua tiga gitu ya dua sampai tiga mbps eh lancar selama ini dan gamenya juga agak masalah karena eh gamenya untuk trafik game eh sebentar kacau dah untuk trafik game saya alihkan ke ISP yang full yang pingnya lebih kecil tentunya dari WMS maupun seamless Oh ya untuk server ini WMS nya tidak dipakai jadi seperti yang saya bilang sebelumnya mau tangkap seamless dan WMS hasilnya tetap sama segitu mau tangkap seamless saja yang lebih simple hasilnya juga aktunya sama seperti itu jadi inisiatif saya kalau nangkap seamless nya saja karena seamless itu gak ribet sih sebenarnya eh enggak perlu script macem-macem tinggal di connect pakai belilah kalau mau beli akunnya di toko oran itu banyak akun seamless WiFi ID itu sekitar 20-25 ribu perbulan kalau mau beli di dari akun myindiham juga silahkan ya selama ini lancar-lancar saja sudah berapa bulan untuk mikrotik gabung mungkin ada yang jalan-jalan mikrotik gabung ini memakai RBD 52G jadi mikrotiknya warna hitam dia ada wirelessnya ada ada wireless 5GHz ada wirelessnya ada WLAN nya 2GHz juga jadi ada dua untuk speknya mirip-mirip GR3 lah tapi di ada wirelessnya dan tentunya lebih mahal dari GR3 LAN nya juga sudah gigabit sama kayak ya GR3 seperti itu saja saya enggak macem-macem karena akan saya juga belajar ya belajar belajar pegang server gitu ya dan Alhamdulillah sih lancar-lancar aja eh untuk mikrotik hotspot nya ini pakai GR3 yang sebelah ini yang nangani seratusan user ini pakai GR3 ya jadi saya tidak terbiasa mungkin karena kebodohan saya saya tidak berbiasa terbiasa menggabung dua sumber sekaligus di satu mikrotik voucher ya jadi saya pakai mikrotik lain seperti ini contohnya mikrotik lain untuk nangkap seamless dan menggabung sumber internet lalu outputnya saya masukkan di mikrotik yang voucheran jadi kerjanya sendiri-sendiri yang mikrotik yang gabung itu kerjanya nangkap seamless sekaligus gabung ISP lain terus outputnya dia ke voucheran jadi yang voucheran fokus voucheran aja biar enggak aneh-aneh gitu ya biar enggak macem-macem tugasnya yang menyebabkan CPU load juga tinggi oke terus saja teman-teman sharing saya pagi ini semoga dapat gambaran sekali lagi ini server mini server 100 user ini sudah persis 100 user padahal ini hasilnya 99 karena ada hotspot di bawah yang kebelah 100 user dengan sumber internet yang termakan sekitar 30-50 mbps tanpa food tentunya kenapa tanpa food karena disini ada seamless yang untuk dijadikan sumber internetnya sedangkan ISP biasanya saya bilang ISP biasanya saja nah hanya untuk membackup jika sewaktu-waktu itu pingnya jelek gamenya jelek gitu ya jadi ketuk game saya alihkan ke ISP kabel saya bilang ISP kabel karena dia colok LAN ya kalau seamless kan ditangkap pakai wireless pakai WLAN CPU load mikrotik gabung terpantau sekitar 6-11% dan sudah menyala sekitar 25 hari hampir 26 hari dan makan bandwidth mengeluarkan bandwidthnya sekitar sudah sekitar 7 tb jadi gabungan antara seamless dan internet kabelnya sudah mengeluarkan bandwidth sekitar 7 tb kebutuhan untuk 100 user per hari jadi kalau sebulan lah sekirah-kirah 8 setengah 8,5 tb atau 5 8500 gigabit bandwidthnya sampai 9 gigabit kebutuhannya kalau main SOD dengan kebutuhan bandwidth seperti itu ya bangkrut bos bangkrut hahaha oke terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah salah kata saya Dimas al-faruk sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui cuma sekitar berbagi-berbagi pengalaman tentang jaringan server hotspot RT RW net mini 100 user per hari Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak sekali bukan masih Douglas Jones Jones jura Setengah 20 manusia yang jangan laman sepatut에게 sudah memiliki pengatatan alarm bedung saya telah kemudian workflow since Ramadan remote Russian Torraft kita terima kasih tidak berateri jika akan meskut sebenarnya CAN ada kommmpir sampai semangat 12 bulan pertama aku sudah sampai di بعد Terima kasih.